Kalau dari teman-teman UGM, seperti apa sih keadaannya saat itu dan koordinasinya juga berjalan seperti apa? Pertama, terkait dengan aksi kemarin mungkin kurang tepat ketika disebut hanya sebagai gerakan mahasiswa. Karena kemudian yang kemarin turun ke jalan di berbagai daerah, itu nyatanya bukan hanya dari teman-teman mahasiswa, melainkan juga dari kawan-kawan elemen masyarakat lain, mulai dari dosen, mulai dari siapapun yang bekerja di jalan, masyarakat umum, semuanya ikut berada di dalam satu nama rakyat Indonesia. Jadi memang kemarin di banyaknya kota tidak mungkin akan satu identitas saja misalkan mahasiswa, melainkan kami memang bersama-sama ya ini satu identitas sebagai rakyat begitu. Lalu kenapa kemarin bisa betul-betul masif di berbagai tempat dalam waktu yang relatif singkat, kurang dari 20 jam? Kalau hemat saya melihat kondisi kemarin, kemarin itu betul-betul menjadi salah satu momentum puncak di antara banyaknya momentum-momentum di tahun ini, utamanya tahun politik 2024, di mana banyak keculasan-keculasan yang sebelumnya juga sudah dilakukan oleh penguasa. Tapi apa yang kemudian ditampilkan kemarin dengan kemudian putusan MK yang ingin diatali melalui reaksi undang-undang perasaan, itu betul-betul menunjukkan bagaimana seterbika itu loh, dirani untuk bermain-main dengan aturan tanpa kemudian melibatkan rakyat di situ untuk kepentingan penguasa itu sendiri dan dalam hal ini tentu Pak Jokowi begitu sebagai presiden. Jadi akibat dari kemarahan yang sudah memuncak secara koleksi ini, ada satu pantikan yang luar biasa hebat bagi kami, luar biasa nyata, otomatis semuanya bergerak ke arah yang sama.